sehingga nyata dan jelas negeri ini adalah negeri otoriter melebih komunis kalau komunis kalian diam kehidupannya dijamin, tapi gak boleh ngomong, gak boleh protes dalam demokrasi kalian bebas cari uang, bebas berkomentar bebas apa gitu kan ya apa kalau kalau di kalau di sini ya kalian nyari uang gitu kan sendiri tapi gak boleh ngomong, gak boleh protes mungkin ya kalau negeri komunis, yang komunis itu orangnya tetapi di Indonesia aturan berbangsa dan bernegara itu dibikin komunis oleh para anggota DPR plus pejabat di kementerian lagi sibuk jual pulau di Indonesia ya siap ya baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Branta ya karena masih seputar ya tentang ketua DPR ketua MPR dan DPD ini ya, yang memang luar biasa pernyataannya menjadikan orang-orang itu mengajak untuk berpikir ya atau mungkin nyeleneh atau mungkin menanggapi sebagian dari atau keseluruhan dari ajakan beliau atau wacana beliau untuk menunda pemilu gitu ya itu menjadi sebuah problematika ya bagi sebagian orang ya bagi sebagian orang atau politisi yang paham mungkin ya tentang kondisi negara ini karena kondisi ini menjadikan rakyat mungkin ada yang adem nyaman tentam adem juga yang panas gerah mungkin ada juga yang buka baju ya karena udah matahari udah mendekat berat juga kan kayak saya ini kan udah gini-gini udah gerah ini lama-lama ya mungkin nah dari sini kita juga mungkin ya bisa menjadi sebuah penyampaian yang bisa diterima oleh beberapa hal-hal yang ramai mungkin dari anak-anak orang tua cucu kakek nenek anak muda gitu yang lagi main bola yang lagi main kelereng yang lagi manjat jambu gitu ya itu lagi manjat pohon mungkin kan ya lagi ngambil ngambil apa lagi metik metik kangkung mungkin di sawah ya mungkin nah jadi mudah-mudahan bisa bisa diterima sebuah hal yang lama karena ini kan saya bawain berita dengan cara santai jadi ya harap maklum gitu kan disini berikut kita coba bawakan berita ya dari demokrazy.id jadi teman-teman kalau ada yang bertanya ini ini komputer ini beneran nyala langsung kesini jadi kalau ada yang mau nyumbang mungkin kan karena gak mampu beli casing jadi ada yang mau nyumbang casing silahkan nanti bisa dikontak sini ya saling-saling inilah saling-saling apa saling-saling kebersamaan lah ya kalau ada yang punya gitu kan mungkin kelebihan rezeki gitu bisa dikontak nanti dikirim beli casing ya nanti mungkin ada yang mic yang bagusan suaranya gitu kan karena suara saya kan agak-agak gimana gitu kan nah itu bisa di ini bisa di nanti disumbangkan lagi mungkin nanti ada kalau ada kipas gitu yang punya kipas gitu kan karena ada gerah-gerah gitu kan bisa nanti disumbangkan lagi mungkin kalau ada kacamata yang modelnya kayak itu Merlin Morrow gitu kan kayak Jackie Chan gitu kan bisa aja nanti dikirimin atau mungkin bekasnya itu ya mungkin ya mungkin pernah dipakai sama Raisa gitu kan Isyana Sarasvati gitu kan mungkin Bang Ahmad Dhani gitu kan dewas 19 mungkin ada kacamatanya yang mungkin bekas bisa dipakai gitu kan bisa dikirim bisa dikirim sini keren keren luar biasa baik guys kita coba apa kita coba sampaikan dulu nih beritanya ini berita kalau dari demokrazy.id saya bacanya agak-agak menggelitik geli tapi juga agak ngeri-ngeri sedap karena RKUHP sudah muncul bahaya juga kan kalau nanti begitu tau-tau langsung dikenakan RKUHP ini ada tapi kan ini berita jadi beritanya valid jadi mohon maaf ini yang mantau-mantau gitu ya jadi ketua DPD dan ketua MPR sudah rasakan nikmatnya cuan oligarki gile luar biasa ini nuduh apa nuduh atau ngejudge atau apa ini dengan tampilan tampilan wajah beliau dua orang DPD dan MPR mungkin Pak Bamsud nanti kalau dilihat ada mungkin di Youtube-nya Pak Bamsud atau apa itu ada sebuah mobil klasik yang mungkin tahun tahun berapa itu harganya luar biasa saya juga melihatnya melotot woy gile punya kalau apa kalau bikin Youtube gile waktu itu bareng sama Atta Halilintar kalau gak salah bikin Youtube backgroundnya ada mobil mobil klasik tahun berapa keren kalau saya kan backgroundnya begini main board ditempel beli aja masih ngutang berat berat ini dari nikmatnya cuan oligarki kalau saya cuan ngutang walaupun seribu dua ribu gak masalah nah ini kita bacakan dikala rakyat lagi demam anis Rasid Baswedan ARB atau disingkat ARB dan tsunami ARB di setiap daerah yang dikunjunginya tiba-tiba muncul berita bamsut di ketua MPR si ketua MPR mengusulkan tunda pemilu yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh ketua DPD Lanyala Mataiti sebelumnya para anggota DPR yang sedang yang sidangnya dipimpin Suf Midasko Amat dan Partai Gerinta telah mensahkan RKWAP nah ini ada tulisannya nih rencana kasih uang habis perkara berat-berat kalau kayak gini nih aduh gile ngeri-ngeri bahasanya menjadi undang-undang sehingga nyata dan jelas negeri ini adalah negeri otoriter yang lebih komunis ya kalau komunis itu kalau komunis kalian diam kehidupannya dijamin tapi gak boleh ngomong gak boleh protes dalam demokrasi kalian bebas cari uang bebas berkomentar bebas apa gitu kan ya apa kalau kalau di apa kalau di sini ya kalian nyari uang gitu kan sendiri tapi gak boleh ngomong gak boleh protes mungkin ya mungkin kalau negeri komunis yang komunis itu orangnya tetapi di Indonesia aturan berbangsa dan bernegara itu dibikin komunis oleh para anggota DPR plus pejabat di kementerian lagi sibuk jual pulau di Indonesia memang agak rame ya tapi saya gak mau bahas ya karena kan agak kepleset dikit bahaya itu datanya belum valid gitu kan baru mereka kalau berpidato di hadapan rakyat kita harus cinta tanah air harus cinta tanah air ya kita disuruh cinta baru mereka jual tanah air dengan dali menarik investor maka dari itu apakah kita masih mau percaya DPR dan pemerintah sekarang masih ada satu tahun lagi perjalanan hidup kita di Indonesia ini terlalu lama ini 2024 harus ditantikan mereka sebelum mereka jual negeri ini ke pihak asing kalau udah dijual ke pihak asing ya itu kan ya gimana gitu kan yang diem yang mungkin lagi nikmatin hidup yang lagi kerja santai-santai tau-tau tiba-tiba udah digantiin sama robot kasihan ya setop kalau gitu kan gak usah protes kan kemarin-kemarin kan kita protes kan situ itu dianggap saya jadi orang stress gitu kan sekarang ntar begitu udah digantikan sama tenaga kerja apa gitu kan yang dari sono atau mungkin digantikan robot situ protes capek deh sekarang siapa yang stress nah ini dia dengan cara bagaimana ya itu dengan people power ya ini bahaya ini rakyat harus turun semua ke jalan dan bubarkan semua parlemen boro-boro bubarkan baru dateng ke partner kuda aja udah temboknya setinggi ya apa tau gak jelas gitu ya nah rakyat semua turun ke jalan dan bubarkan semua parlemen kabinet dan pemerintahnya harus dibubarkan takut dengan senjata atau takut karena kita sudah mendapatkan cuan oligarki lantas kapan kita beraksi demi kemaslahan anak cucu kita oh bangsaku kalau tidak lama lagi game over hidup loh mereka para asing terutama Cina mau kuasai negeri kalian waduh semua sudah dikuasai tinggal seupil saja dari tambang nikel belum mereka kuasai kalau itu mereka kuasai penuh maka wasalam negeri dan bangsaku ini ini dari dari demokrazy.id ya nah ini bahaya juga nih kan kalimat-kalimatnya ya tapi untung udah saya capture karena kalau belum di capture kan bahaya jadi sesuatu yang luar biasa ini aduh nah terus ada lagi dari apa dari sebentar sebentar intermezzo dikit ya karena kan kita kan juga punya kita kan juga punya robot ya robot yang bisa mungkin menggantikan saya nanti ketika ketika saya lagi ngobrol jadi bisa di otomatis nanti di apa di komunikasikan terhadap apa yang terjadi di dalam ini ya nah ini kita lihat juga disini dari dari oh udah udah berganti ya udah jadi udah berganti ya nah mungkin ini kita beritakan juga dari apa namanya dari pak demokrazy.id dari Gatot Nurmantio ya ini udah lama tak tak terdengar kabar pak Gatot akhirnya tampil ya mungkin ya dari demokrazy.id ya per Desember 10 Desember ya kalau 10 Desember kalau sekarang itu tanggal ah iya tanggal 10 Desember pas berarti hari ini ya murka lingkaran Jokowi berkhianat lewat wacana tiga periode General Gatot ini kurang hajar gile pak General kalau cuma ngomong kurang hajar sih saya juga bisa gitu kan karena sekarang udah ada RKUHP jadi saya ngomongnya iya luar biasa gitu iya jadi kalau bapak kan General ya mohon-mohon maaf gitu kan ya kalau kalimat-kalimat gitu ya ya gimana kan bapak udah tahu kayak gimana negara ini ya udah ada wacana tiga periode bapak cuma ngomong gitu berat-berat pak baik wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali bangkit usai ketua MPR RI Bambang Susetio alias Bamsud menyinggung perlu adanya peninjauan ulang penyelanggara pemilihan umum atau pemilu 2024 eks-pallima TNI ya mantan pallima TNI ya Gatot Nurmantio melihat ada indikasi pengkhianatan orang-orang di sekeliling presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Gatot mengatakan kalau lingkaran Jokowi kini berusaha ingin menjatuhkan ingin menjatuhkan nama presiden dan dengan mengangkat kembali wacana tiga periode yang jelas ada indikasi orang sekeliling presiden justru mengkhianati presiden tak mungkin seorang presiden tidak tahu dengan mengojok-ngojok perpanjangan atau tiga periode kata Gatot 10 Desember bahkan orang-orang dekatnya ada menteri kepala negara kumpulan rakyat non-demokrasi tujuannya apa menjatuhkan presiden menurut Gatot apabila Jokowi manut dengan kemauan orang-orang yang seliling maka jelas akan memancing amarah dari masyarakat ingat ingat bisa kata lanyala mataliti itu bisa tawur tawur rakyat bahaya kalau maksain tiga periode hal itu bisa terjadi karena masyarakat bisa menilai presidennya berupaya melanggar konstitusi kalau seorang presiden mau dengan alasan apapun juga dia menjabat lagi melanggar undang-undang maka rakyat bisa mengusirnya menjadi orang-orang tadi sebenarnya akan mendorong presiden ke jurang ini kan kurang ajar jadi sengaja didorong itu karena konstitusi kita jelas lewat pemilu jelasnya ada orang dekat presiden yang jadi pengkhianat kalau kita lihat pemerintahan yang ada siapapun itu tolak ukurnya ini ujar Gatot dalam acara diskusi menolak agenda perpanjangan masa jabatan presiden yang disederakan lewat kanal youtube hersubene point nanti nanti coba kita browsing ya karenanya menurut Gatot Normantio pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan atau tiga periode sudah tak perlu dilakukan lagi hal ini karena konstitusi sudah jelas melarang hal tersebut sudah jelas melarang Gatot pun menduga ada orang-orang di sekitaran presiden Jokowi yang ngomporin masalah ini sampai sekarang berlarut-larut jadi pembahasan yang jelas anda indikasi orang sekeliling presiden justru mengkhianat presiden tak mungkin seorang presiden tidak tahu dengan mengojok-ngojok perpanjangan atau tiga periode ujar Gatot bahkan orang-orang yang dekatnya ada menteri kepala lembaga negara kumpulan rakyat non-demirkasi tujuannya apa ya Gatot mengungkapkan demikian karena menurutnya ketika seorang kepala negara sudah berani langgar konstitusi maka rakyat punya kewenangan untuk bertindak jadi Pak Gatot tolong kalau itu ya tegaskan kepada rakyat bisa ditindak gitu kan mungkin mungkin beritanya nggak nyampe atau apa mungkin bisa kita bantu siarkan gitu ya cuma karena memang karena kita nggak kenal gitu kan jadi kurang-kurang ini ya ya bisa jadi kan mungkin ada jadi ada ada lah mungkin buat ini ya mungkin mungkin ada lah gitu ya bisa disiarkan nanti sama kita ya mungkin kalau kalau nanti ada ada pembahasan-pembahasan yang mungkin lebih spesifik gitu ya dan nanti bisa juga menghubungi tim-tim kita ya disana ya mungkin lewat Bang Edi Mulyadi ya luar biasa luar biasa baik ini pernyataannya sungguh luar biasa Pak Gatot ya mungkin semoga rakyat juga sudah semakin sadar dengan apa kondisi yang terjadi saat ini karena di beberapa lembaga negara atau beberapa kepala lembaga negara eksekutif ya lagi selatif atau apa itu kan sudah mewacanakan sedemikian rupa atau memberi atau mengajak berpikir masyarakat bahwasannya orang-orang orang-orang beberapa atau segelintir orang menginginkan wacana perpanjangan tiga periode dikarenakan entah itu mungkin karena bencana alam atau mungkin itu karena waktu sebelumnya didera covid-19 yang lumayan lama ya sampai dua tahun ya atau mungkin gitu tapi jelas-jelas disini Pak Gatot mengatakan bahwasannya sudah apa tidak tidak bisa sudah fix ya bahwa undang-undang konstitusi mengatakan bahwa itu melanggar melanggar jadi masyarakat yang mungkin yang belum paham mungkin bisa dipahamkan dipahamkan mungkin dengan disampaikan disampaikan melalui youtube mungkin melalui meme mungkin melalui sosmed yang lainnya mungkin nanti kalau butuh-butuh bantuan bisa dikontak ke kita lumayan mungkin bisa beli baju bisa beli kacamata baru mungkin jadi kasihan kalau bapak ngomong tau-tau gak didengar karena kurangnya sosialisasi dan publikasi baik guys sekian dulu dari saya itu aja nanti kita coba lanjutkan lagi dengan beberapa berita-berita fenomena lainnya seputar negeri dan dalam negeri bahkan luar angkasa nanti kita kita coba nanti mungkin bacakan berita di daerah mungkin sekitar luar angkasa yang mungkin bisa menjadi fenomenal baik guys sekian itu saya orang lembur sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati